Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi dengan saya guru PPKN SMP Dina Dewi Oktavia dan sekarang saya akan menjelaskan tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908 Nah ini adalah materi dari kelas 8 SMP semester 2 Untuk kompetensi dasarnya itu ada 3.4 yaitu memahami norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia dan juga 4.4 menalar hasil telah norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia Nah selanjutnya kita bahas pada tahun 1900 Jadi pada waktu itu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 Pada waktu kondisi seperti itu pada waktu 1900 sebelum 1908 itu Jadi Indonesia itu mengalami penjajahan Nah penjajahan pada waktu itu dilakukan oleh Belanda Dan awal mula penjajahan Belanda di Indonesia itu yaitu sejak adanya atau sejak didirikannya VOC Nah setelah itu setelah kedatangan VOC Indonesia itu bangsa Indonesia keadaannya semakin menderita Ketika Dendels pada waktu itu pada tahun 1908 sampai 1811 berkuasa Nah upaya kerja paksa pada waktu ketika Dendels berkuasa itu ada kerja paksa atau rodi Ini guna pada saat itu membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyet sampai Panarukan Dan itu pembuatan jalan itu mau untuk kepentingan militer membuat rakyat sangat menderita pada saat itu Dan penderitaan rakyat itu tidak sampai di sana saja Ada peraturan-peraturan yang sangat tidak masuk akal Di antaranya ada kultur stetsal atau tanam paksa Dan tanam paksa itu diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Bos pada tahun 1828 Dan sistem tanam paksa ini mewajibkan rakyat untuk menanami sebagian sawahnya atau ladangnya Dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah Belanda Terus pada waktu itu penjajahan penderitaan bangsa Indonesia itu menimbulkan banyak pertentangan Atau menimbulkan banyak perlawanan di berbagai daerah Tetapi pertentangan atau perjuangannya tidak semuanya Tapi hanya dilakukan oleh yang dipimpin oleh ulama ataupun para bangsawan saja Selanjutnya ada beberapa faktor Ada faktor-faktor, faktor intern maupun extern Yang melahirkan nasionalisme di Indonesia Faktor extern diantaranya adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 Dan pada saat itu menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa di Asia Untuk melawan bangsa-bangsa barat atau melawan penjajah Selanjutnya ada muncul paham-paham baru Mau itu liberalisme, demokrasi, nasionalisme dan juga sosialisme yang menumbuhkan atau yang mempercepat timbulnya rasa nasionalisme di Indonesia Dan yang terakhir faktor eksternnya adalah adanya kebangkitan nasional di Asia dan Afrika Misalnya pada waktu itu adanya All Indian National Congress pada tahun 1885 dan Gandhisme di India dan adanya gerakan Turki muda di Turki Itu faktor eksternnya dan juga ada faktor-faktor internnya yang memunculkan atau lahirnya semangat nasionalisme di Indonesia Yang pertama adalah adanya penjajahan yang mengakibatkan penderitaan rakyat Terus munculnya adanya kenangan-kenangan dari masa lalu Dan juga munculnya kaum-kaum yang mengerti yang nantinya akan memimpin pergerakan-pergerakan nasional Nah sekarang kita bahas tentang pergerakan-pergerakan nasional Jadi untuk ciri-ciri anggota atau ciri-ciri organisasi pergerakan nasional Keanggotaannya yang pertama adalah bahwa keanggotaannya tidak didasarkan atas kelompok atau etnis suku tertentu Melainkan dari beberapa kelompok etnis Nah dan sebagian besar pemimpin Pemimpin dari pergerakan nasional itu berasal dari kalangan terdidik Karena kita tahu pada masa itu masih awam sekali yang namanya sekolah Hanya orang-orang tertentu atau hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang bisa bersekolah Terus yang ketiga organisasi-organisasi pergerakan nasional itu memiliki tujuan yang jelas Dan yang terakhir organisasi-organisasi pergerakan nasional itu mempunyai tujuan atau mempunyai semangat nasionalisme Selanjutnya kita bahas lagi Ada beberapa orang atau para perintis kemerdekaan kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan di Republik Indonesia Nah yang pertama itu adalah Budi Utomo Pasti semuanya sudah mengetahui dengan Budi Utomo itu Jadi Budi Utomo itu adalah tokoh kebangkitan nasional yang merupakan awal dari pergerakan nasional di Indonesia Nah Budi Utomo itu didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 Atas inisiatif dari Dr. Wahidin Sudirohusodo Yang kemudian disambut oleh Sutomo dan rekan-rekannya di Stofia atau di Sekolah Dr. Bumi Nah tujuan pada waktu itu dibuatkan atau dibentuknya Budi Utomo itu adalah untuk mengembangkan pendidikan dan juga kebudayaan Serta melakukan usaha peningkatan perekonomian di masyarakat Nah jadi pada waktu itu berdasarkan hasil Kongres pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 Budi Utomo itu yang diketuai oleh Tirta Kusumo dari Karanganyat Nah keanggotaannya pada waktu itu hanya terbatas dari suku Jawa, Bali dan Lombok saja Serta hanya bergerak dalam bidang pendidikan saja Selanjutnya Sarekat Islam Nah untuk Sarekat Islam, Sarekat Islam itu didirikan oleh Dr. Saman Hudi pada tahun 1905 Di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam atau SDI Nah corak pergerakan agama dan ekonomi itu poin pentingnya Dan pada tanggal 10 September 1912 dirubah menjadi Sarekat Islam Jadi dari Sarekat Dagang Islam itu berubah namanya menjadi Sarekat Islam Nah menurut Shoko Aminoto tujuan dari Sarekat Islam itu adalah untuk memajukan perdagangan Terus memajukan juga pengajaran, memperbaiki atau pendapat yang keliru mengenai Islam pada waktu itu Terus selanjutnya Yang ketiga adalah Indisepartij atau IP Dan ini Indisepartij itu didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 Yang ketuanya adalah waktu itu didirikan oleh Dr. Ernest Frank F. Genedois Decker Atau biasa disebut dengan Dois Decker Dan kemudian dikenal sebagai Dr. Danudirjo Setiabudi Ya pada waktu itu Dan sekarang di Bandung itu ada yang namanya Dr. Setiabudi atau Jalan Setiabudi Dan itu untuk mengingatkan dari Indisepartij itu sendiri Dan selanjutnya pendiri dari Indisepartij itu ada Dr. Cipto Mangun Kusumo Suwadi Suwadi Linggat yang kemudian dikenal dengan Ki Hajar Dewantara Terus Selanjutnya setelah ini yang keempat tadi sesudah Indisepartij Ada yang namanya PKI Memang pergerakan PKI di Indonesia itu sangat cepat sekali Dan PKI itu merupakan jalur kiri dari pergerakan nasional di Indonesia Pergerakan Partai Komunis Indonesia itu sendiri didirikan dengan nama Partai Komunis India Belanda Setelah Semaun dan Darsono pada waktu itu dikeluarkan dari Syarikat Islam pada Mei 1920 Dan anggotanya berasal sebagian besar dari Indisepartij 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 Melakukan penyusupan-penyusupan ke organisasi-organisasi lain Dan sering menggunakan nama tokoh-tokoh Islam dalam menyebarkan pemikirannya Misalnya Haji Misbah itu adalah salah satu nama tokoh Islam Agar mudah diterima di dalam masyarakat Indonesia Selanjutnya Perhimpunan Indonesia Kalau perhimpunan Indonesia itu pada tahun 1908 Jadi perkumpulan mahasiswa di Belanda itu mengadakan atau mendirikan Indisepartij Yang menjadi lebih maju setelah Muhammad Hatta, Sunario, Asubadri, dan Alisa Soami Joyo Menjadi pemimpin dan organisasi tersebut dirubah atau diganti namanya menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI Itu selanjutnya Organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia berdasarkan ideologinya Jadi dari organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia Ada yang berideologi nasionalisme Ada juga yang berideologi Islam Dan juga ada yang berideologi komunis Untuk yang berideologi nasionalisme itu adalah Ada Budi Utomo, terus ada Indisepartij, ada Perhimpunan Indonesia Partai Nasional Indonesia dan juga ada Taman Siswa Itu untuk yang berideologinya Islam Ada Jong Islameten Bon atau pada waktu itu Orang-orang Jawa yang membuat organisasi tapi untuk beraliran agama Islam Terus ada Muhammadiyah, ada juga Nahdlatul Ulama dan juga ada PSII Untuk komunis, untuk komunis itu ideologi komunis salah satunya adalah yang sudah kita kenal sampai sekarang Yaitu adalah PKI atau Partai Komunis Indonesia Dan yang terakhir ada mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai wujud dari nilai kebangkitan nasional Jadi untuk kebangkitan nasional itu sendiri salah satunya ada kebangkitan-kebangkitan tertentu Jadi adanya mewujudkan persatuan Indonesia dan di dalam mewujudkan persatuan Indonesia tentu saja Tidak akan bisa terjalin karena kita tidak adanya rasa senasib kesepenanggungan Jadi di dalam mewujudkan persatuan Indonesia yang harus diutamakan itu adalah Yang pertama adalah adanya rasa atau adanya perasaan senasib Dan yang selanjutnya ada kebangkitan nasional, ada sumpah pemuda Dan yang terakhir puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia Untuk di zaman sekarang atau di masa sekarang itu ada masalah Ada beberapa masalah yang sering muncul di generasi muda Indonesia sekarang Salah satunya, salah satu contohnya adalah Masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda Geng motor dan lain sebagainya Terus berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang yang lebih tua, guru ataupun pemimpin Terus adanya sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain Mungkin penggunaan bahasa Indonesia yang semakin memburuk karena adanya Pemanfaatan bahasa asing dan lain sebagainya Terus berkembangnya perilaku-perilaku menyimpang di kalangan pemuda Salah satu contohnya ada narkoba, pornografi, pernoaksi dan lain sebagainya Itu untuk materi dari kebangkitan nasional Di materi bab 4 Saya cukupkan sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com Facebook pkbmalfata manajaya Instagram pkbmalfata.com Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video pkbmalfata Terima kasih telah menonton